Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat guys, kembali lagi bersama Bikecheck and EMTV Jadi, ini warnanya ya kayak gini turkos, turkos gitu Jadi selera gue banget Ini adalah Polygon T7 2021 Punya Om Willy Septian dari KMB Kamfret Mountain Bike Om Willy Om Willy ini sobat guys dari Sunter ya Om ya? Dari Sunter Sunter tuh Jakarta Utara ke Tangerang lumayan Tapi Alhamdulillah mau dateng ke sini untuk kita review sepedanya Karena kebetulan nih yang menjadi pokok daripada konten Bikecheck kali ini adalah Berat badan guys Jadi buat kalian yang memang berat badannya mungkin imbang-imbang dengan Om Willy Harus nonton ini ya Bagaimana bisa meramu sebuah sepeda dengan berat badan yang abot Ya berat gitu Tapi nyaman sepedanya Om, boleh berbagi kan disini? Boleh, boleh Boleh, Pak Haji Bener ya Om ya? Dari Sunter Dari Sunter, Mayuran, Jakarta Utara Berapa jam sampai sini Om? Nggak nyampe 2 jam Nggak nyampe 2 jam ya Mudah-mudahan konten ini bisa banyak manfaatnya buat sobat guys yang lain Om Nah, saya mau tanya Om Berat badan Om Willy itu berapa Om? Saat ini 99 kilo 99 kilo mungkin kalau barusan makan Fitbar Jadi ini video itu disupport oleh Fitbar Slow speed and guide read Lengkap banget Om Oke Om, 99 kilo Alasan apa Om? Pilih Polygon T7 untuk dijadikan tunggangan Om main di bike park Dari beberapa sepeda yang udah saya coba, Pak Haji Mulai dari seri D, lalu seri N Seri T ini yang paling nyaman buat saya N? Bukannya lebih? Kalau buat saya, saya ngerasa dia terlalu bobbing Oh, yes Dan saya cari sepeda yang memang punya karakter dia enak untuk pedaling Oke Tapi cukup juga untuk main turn Iya, ini dapetnya? Betul Karena kalau N itu kan lebih ke enduro Om ya Jadi ini kan trial Iya Jadi kalau untuk bicara pedaling pasti kalah dia Iya Om ya? Betul Jadi Om hobi pedaling juga ya? Iya Motivasinya pasti ingin menurunkan berat badan Betul sekali, Pak Haji Oke Gue terdupain ya guys Oke, nggak apa-apa ya Sekarang saya mau tanya Dari sepeda T7 yang Om beli Ini kan awalnya mungkin full bike Om ya? Betul Beri full bike dengan komponen dan part-part yang nempel Ada masalah nggak saat itu dengan berat badan Om? Saat itu sebenarnya nggak ada Oke Cuman karena saya juga banyak nonton video-video dari luar negeri Dan baca-baca forum MTB di luar negeri Oke Akhirnya saya tertarik untuk mencoba beberapa komponen Om Jadi komponen-komponen yang menurut orang-orang reviewnya bagus Saya jadi tertarik untuk punya juga sepeda saya Pertama kalinya Om ganti apanya tuh? Pertama fork-nya Fork? Oke Lalu rear shock Setelah itu baru pindah ke crop kit Bagian ini? Lalu ke brake set Setelah itu wheel set Jadi boleh dikatakan ini hampir totalitas guys Udah di upgrade ya Nanti kita akan ulik satu per satu Dan ini size-nya L Tingginya berapa Om? 181 181 sama dengan Om Rian Dari CS Car Racing Team Om Jadi beliau datang kesini dengan tinggi badan 181 ya guys ya? Betul sama Tapi dia atlet Om Kita juga atlet Om ya? Iya Atlet pewarung Betul Ini fair loh pewarung Karena perut kita ini gede Makan loh loh Kalau atlet nggak rada kempes Om Kita mulai dari bagian cockpit Ini Om pake rental potbar 35 Dengan rice 20 Panjangnya berapa Om? 770 770 Terus Ini Aloy ya Om ya? Aloy Gripnya pake? Audi Elite Audi Elite Terus brake setnya pake? XT 4 piston Wow Memang sih Karena kan Gini guys Berat badan berat itu Laju sepeda akan Semakin cepat Semakin cepat Jadi kalau Bricknya dia pake yang MT200 Ya gitu ya Om ya? Iya betul Terus Ini shifternya pake GX Satu set ya Om ya Bagi groupsetnya ya Saya mau tanya nih Om Pertama dari handlebar Om alasannya apa pake rental? Saya suka dengan desain stem Dan motif dari dekal rentalnya sendiri Iya Enak banget diliat Enak banget untuk diliat Stemnya ini panjang berapa Om? Saya lupa 40 mili 40 guys Jadi ini udah nyaman banget buat cockpit Sudah nyaman Oke Terus lari ke fork Kenapa pilihannya di RockShox Pike? Karena menyesuaikan dengan kategori Sepedanya sendiri Karena kan framenya memang trail Baik Oke Akhirnya saya cari fork dengan travel yang sesuai juga Travel berapa? 150 150 Masih trail ya Tapi bisa buat AM juga Betul Jadi dia ada di tengah-tengah Terus dia warnanya juga nyambung ya Solid ya Betul Hitamnya juga Jadi fashionnya juga dapet Oke Yang unik mungkin tambahannya itu Apa? Dampernya saya upgrade lagi Pakai push industris Hah? Iya Jadi damper bawaan Pikey Ultimate ini saya ganti Saya ganti pakai push Om Duduk aja Soalnya om tinggi banget Saya kan diliat Saya gak mau Kenapa tamu-tamu yang tinggi itu saya suruh duduk Ya begitu om Jadi biar gak timpang gitu Baik Dan tamu saya santai Biar saya yang keliling Nah itu Salah satunya guys Ini sudah dirubah Apa yang menjadi dasarnya om? Apa lebih Nyaman Atau cuma buat fashion aja Enggak Jadi Bawaan damper Bawaan dari Rockshack sendiri itu Punya adjustability yang lebih sedikit Dibandingkan yang ini Ini lebih? Iya Ini range-nya lebih banyak Oke Nah terus Dari performanya yang om rasain Setelah ganti ini Apa? Dari fork ini? Karena sistem cartridge-nya juga beda Dia lebih nge-flow Dibandingkan bawaannya Otomatis jadinya Forknya itu lebih plus Jadi lebih Lebih rembut lagi Pak Dengan berat badan yang om milik Betul Om, main sepeda udah berapa lama? Dari akhir 2019 Imbang lah ya sama saya ya Iya Tapi kok om udah paham banget tentang Part-part Catrit-catrit Gua aja gak ngerti guys Gitu loh Nah ini Salah satu orang yang Mau belajar Walaupun belum lama Ya dia bisa Ya om ya? Iya Jadi Dimana ada kemauan Disitu ada jalan Betul Belajar dan belajar Terus belajar Om Saya mau tanya lagi untuk wheelset Ini masih bawaan atau sudah diganti? Saya pakai E13 LG Enduro Berarti sudah diganti guys Ya Alasannya om Lebih lebar, lebih kuat Lebih Dia lebih sempit Si inner diameter Inner widthnya Lebar dalamnya Jadi saya ngejar profil bahan Supaya lebih bulat Oke Karena balik lagi berat badan guys Jadi belilah segala sesuatu Sesuai dengan kebutuhan Sepakat om? Sepakat Nah Hub Free Hub Ini pakai Pro Iya Hub For Pro Oke Nah Alasannya apa om? Dari yang saya tanya ke teman-teman Lalu saya baca-baca Di forum Preferential Iya Hub ini yang dibilang cukup bandel Jarang ada masalah Oke setuju Harganya juga Harganya juga Pastikan Oke Nah ini pakai bandnya dari Maxxis AC Guy 29x250 Kan ada Swalby gitu om ya Om lebih milih Maxxis? Dikarenakan rollingnya lebih cepat Saya pernah pakai Magic Mary Cuman saya ngerasa Kalau Maxxis ini lebih lincah Lebih gampang untuk manuver Oke Berarti om karakternya maunya Liar ya? Iya Agresif ya? Ya trial banget sih Memang tadi bener Di awal bilang seri N Nggak nyaman Karena babing Maksudnya babing itu adalah Dia lebih Apa ya Diem ya om ya? Dia lebih sensitif untuk resioknya Ringcage nya itu lebih sensitif Oke Pas dengan Maxxis Jadi kita harus tanya Supaya jelas om Nah Ini Sudah pakai tubeless atau masih standart om? Masih standart Masih standart ya? Pakai danem band dalam? Band dalam Inartup Alasannya apa om? Karena saya males bikin tubeless aja Oke Karena males bikin tubeless Nanti kalau udah ngerasain Pengennya pakai tubeless Tapi Nggak selalu juga sih Oke Sekarang kita lari ke belakang Ketengah dulu Ini chainring dan crank Ini pakai geacom ya Nah terus ini pakai dari Oke 32T 32T Iya Enak sih buat pedaling Nah ini pakai chain guard Kenapa nggak pakai yang sampai ke bawah om? Waktu itu sempat cari Untuk merek van sendiri Saya nggak nemu yang ada busquartnya Iya Akhirnya saya pakai ini dulu untuk sementara Pertanyaan saya Secara pengalaman om Dengan berat badan yang 99 Itu kan tekanannya makin ke bawah Ini mentok nggak saat di bikepack? Sampai saat ini belum pernah pak Aji Aman ya? Aman Oke jadi teman-teman nggak usah takut Artinya Untuk sementara masih aman Tapi kalau mau lebih aman lagi Mayannya nanti lebih keras lagi Ini harus dijaga ya om Betul Karena saya beberapa kali mentok disini Oke terus udah pakai klit ya om ya? Klit Wow mantap Ini pakai dari? Shimano Sane Shimano Sane Oke Nah terus itu 52T om? Ini masih yang 50 50 Cukup ya om ya? Cukup Oke karena memang dibantu dengan geometri sepedanya om ya Nah ini yang unik Ini om pakai rear shock dengan coil spring Biasanya kan orang suka air Ya nggak selalu sih Iya Saya juga pakai suka yang kayak gini Nah ini buat om sendiri secara lulusan pribadi Apa om motivasinya pakai ini? Karena saya sebelumnya udah pernah pakai bawaannya yang air Dan ketika saya landing di drop Itu pasti bottom out Jeduk Jeduk Mungkin karena berat badan saya yang Setuju Akhirnya saya coba pindah ke sini Dan ternyata ini lebih enak buat saya Pasti Karena dia small bumpnya dapat Dia lebih sensitif sama bump-bump kecil itu Dan bottom out ini pun lebih lembut Walaupun dia bottom out Dia masih ada karet bumper disini yang untuk Nahan impact itu supaya Nggak terlalu kasar ke kita Jadi ini ilmu banget om Buat teman-teman yang mungkin Punya berat badan Kadang dia Masih bingung memilih rear shock yang pas buat dia Kadang kalau kita salah beli kan bohong duit Jual lagi kan pasti turun harganya Nah belakang juga pakai formula banyak Maxxis Maxxis Oke Wheel setnya sama kayak di depan E13 Terus pakai dari Hoppe Ya Nah sekarang kita pengen dengerin bunyinya om Hoppe banget Nah kemarin narasumber kita Dia kanan belakang Sekarang kiri belakang Tidak masalah kan tergantung kebiasaan Betul Oke Jadi sekarang saya mau tanya Ini ada seatpost Pakai dari transak ini masih bawaan Masih bawaan dari Polygon Oke Jadi ini belum di upgrade Cukup ya om ya Tidak ada masalah Tidak ada masalah sama sekali Terus untuk ini sendiri om Saddle Saddle saya pindah dari sepeda lama saya Karena buat saya ini yang paling nyaman Paling nyaman ya Ya di pandi saya sendiri Oke setuju om Karena kalau saddle itu memang Kita ngerasa di bagian kita duduk Pantat itu Merasa udah nyaman disitu Ya pasti gak mau ganti lagi Itu kebanyakan sih cerita dari teman-teman gue Yang sudah kita buy check disini Ceritanya selalu sama Nah Saya mau tanya sekarang dari sisi performa nih om Ya kan Om sudah pernah pakai kemana aja ini sepeda Ini ke daerah puncak KTH Nyurah Lalu Pinang Oke Lalu ke Cikore Wow Ya sisanya sih masih di lokal Om saya mau tanya Dari sekian banyak track yang om sudah datangin Ada KTH, LB, ada Nura Waktu itu sebelum terjadi lonsor Terus ada Pinang Bike Park Terus ada Cikore Yang paling recommended om Dari semua yang sudah datangin Yang mana om? Saya suka Pinang Bike Park Wah Gue banget Iya Oke Saya suka itu Karena Di sana tuh tracknya keren Keren banget Lengkap ya? Iya lengkap Tapi kalau untuk kita yang mau Agak santai Saya juga suka Cikore Iya Cikore itu kan dingin Dingin Terus lebih bersahabat Betul Dibanding Pinang yang hard Yang adrenalinnya Dapet banget Di situ Buat kita yang tinggal di sini Pasti lebih deket ke sana Secara access Nah sekarang saya mau tanya Waktu om pakai di Pinang Dengan performa T7 Yang notabene Forknya adalah Travel 150 Dengan berat badan om Yang 99 Rock Garden Terus turunan SS1 Itu gimana om rasanya? Nyaman banget Pak Haji Nyaman ya? Nyaman Saya gak pernah ada rasa ragu Untuk ambil Apa? Ambil batu Ambil rock Sampai hari ini Masih nyaman dengan ini? Masih nyaman Keren Performa udah Sekarang saya mau tanya harga Awal pertama beli berapa duit om? Dulu Karena ini kan Saya upgrade dari sepeda lama saya Oke Kalau ini Dulu beli full bike Rp21 juta Kalau gak salah Oke Rp21 juta benar Terus? Lalu mulai upgrade fork Upgrade rear shock Dan akhirnya semuanya di upgrade Sampai dengan Jadi biasa seperti ini Betul Om ini apa sih om? Itu Seperti one up Bukanya gimana sih om? Ditarik aja Oke Jadi disini ada Tool? Betul Ada multi-tools Jadi gini guys Gue pura-pura gak bisa Jadi Ngeleso Ini pernah dibahas oleh beberapa rekan Content Creator Jadi penting banget guys Kalau kita saat guys Ada tool-tool kayak gini Jadi Ada masalah-masalah yang mungkin Terjadi Yang gak terlalu vital Kita bisa akalin sendiri Tanpa harus kita repot Untuk gotong sepeda Atau loading Dan ini tempatnya juga Cukup praktis Kita tinggal taruh disini Ya om ya? Dari sini Ini ilmu baru nih om Karena Sobat gue yang datang kesini Belum pernah ada yang pake kayak gini Makanya tadi Saya minta tolong om bukain Oke Om Willy Boleh gak tau harganya ini Handlebar berapa duit? Boleh 1,3 1,3 guys Kalian dapet rental Dengan alloy Fatbar Claim 35 Iya Rice bebas Rice-nya 20-30 Ya Tinggal kita pilih Tapi harganya sama om ya Grip-nya berapa lit om? Dulu 350 350 Out ini Paling enak nih Terus Break set-nya om? 4.200.000 Satu set ya? Satu set Termasuk rotor Termasuk Oke Terus Fork-nya om? Fork-nya dulu 14 juta 14 juta Ini stem om? Stemnya 1,5 Kalau gak tau 1,5 Lebih mahal stem ya? Iya betul Oke Nah Ini jangan sampe nanti ketinggalan om Itu 400 ribu 400 ribu Jadi memang ini Caranya gimana om? Sistemnya dia menggunakan Stem block Jadi dia ada disini Kita sudah gak pake jangkar Nut lagi Oke Tapi Disini ada semacam Ring besar Iya dari sini guys Lalu ada langsung masuk baut Disini ada tempat untuk Kencangin baut ini Jadi buat nguncinya ya? Betul Baru disini ada lubang Kita buat naro Iya Oke Jadi informatif banget ini om Walaupun mungkin sudah banyak Sobat Ghost yang tau Tapi kan disini belum pernah dibahas Maka kita bahas Oke 14 juta Nah sekarang Wheel set-nya sendiri om? Wheel set-nya Kurang lebih Depan belakang Sekitar 7 juta Wow Sudah termasuk freehub-nya Oke Rotor tadi sudah termasuk dari brick ya Nah bunyi sendiri om? Bannya yang belakang Dulu saya beli 700 ribu Depan? Yang depannya Sekitar 750 ribu 750 ribu Karena Idea beda Di seri casingnya Dan komponenya Yang saya punya ini Agak susah dicari Di pasaran Kok om detail banget sih Dan bisa tau lagi Iya Kalau saya Cuman nanya Recommended yang mana? Ini Udah beli aja Gak pernah nanya Komponenya gimana Enggak om Keren banget guys Kalian harus contoh nih Terus Nah ini rear shock om Rear shock ini om beli Berapa itu om? Saya beli rear shock unitnya aja 7 juta Lalu dengan springnya sekitar 1 jutaan Tadi pertama? 7 juta Lalu dengan springnya itu Saya beli 1 jutaan 8 juta Oke Mantep Ini bawaan Ini pindahan Pindahan Nah pedal? Pedal 1,3 Oke group set? Group set Sekitar 6 atau 7 juta Iya Jangan lupa Betul 7 juta om Lebih kurang Pak Nanang Ini kita dapat kiriman Apa namanya ini Pak Nanang? Bike stand Dari top tool Jadi om Ini sekalian Aku kasih tau om Kalau om di rumah buat Apa namanya? Service-service Terus nyuci segala macem Ini worth it om Jadi karya anak bangsa Nah kalau om nanti mau Kita kasih instagramnya disini Belinya dimana Siap Insya Allah harganya worth it banget lah Kita akan nanti kasih tau disitu Dari karya anak bangsa Top 2 Jadi yang punya saya Pak tool Saya taruh di luar om Karena kita ingin mempromosikan ini Supaya lebih Tersampaikan informasinya Dan banyak sobat gue Yang kadang-kadang bingung Gue mau ngobrasin sepeda Pake apa ya Gue mau service sepeda Gimana ya Mau ngakal-ngakalin Ya ini Ini keren banget sekarang Udah Jadi sistemnya dia udah kayak gini semua om Jadi tinggal kencang-kencang gitu aja Oke Thank you banget om Willy Om Willy Setian Dengan komunitas KMB-nya Ada si Ronald Oke Ya om Thank you banget Semakin sukses selalu Buat semua juga sobat gue Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax